ngomongnya kalau mau hidup saya ini, mau hidup ini aneh ya ini aneh, di luar sini ini lho alis keraan hidup ya sambungan irung mancung ya merga suntian kita duur ya merga sandal jinjitan susu kita gede ya merga ganjelan ngono gawe aneh bengak-bengak pengelan yang tukang ngapus yang ngapus ini rahimu gitu lho, yuk tak kandani? kandani ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukranillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mulana muhammad ibni abdillah wala khawla wala kuwata illa billah amma ba'd hadratal muhtaramin ingkang estu kalau takdimi, kalau direi insyaallah ingkau tentambah bujunih nyewon fatihah yang ikhlas al-fatihah alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh alhamdulillahi wabarakatuh pitulas ulang tahun ke-17 sakniki yang ke-35 nembe niki ulang tahun dalam keadaan yang sangat sederhana mbah ternyata mergubah orang duit duit orang umpamu abah orang duit duit maksudnya itu kula sebagai santri siap nyumbang tapi itu bedanya abah kalau kaya kaya sana sipon abah niku kan bian sak ngerti kulong gawe acara ulang tahun orang tahu ngerepot ke jamaah orang tahu ngerepot ke santri ini ya di asar goblok ke santri ngerti kaya rataung ngerepot niku nyewon sewu santri ini ya belas rapengertan niku yang terjadi di Nurul Huda ibu bapak rahimah kumullah kawan tenan sakniki mbah ternyata kok abah mbah ternyata gak ada duit mergubah rumah makannya tutup mbah ternyata orang-orang duit duit mergubah gunung watu ini mandek mbah ternyata tapi mergubah abah niku kiai panutan yang nyewon sewu taat dengan peraturan pemerintah jadi ini ini perlu kula lurus ini begitu wantan waro-waro aja ngulang tahun niku kula diteleponnya kata wartawan nopo lurus gus ini gurunin jenengan abah sarif niku badai ulang tahun kata sebiasa nih kula jawab boten mergubah kahanan karena saat ini dikatakan sebagai era nyewonormal nopo niku nyewonormal pak parjo nyewoniku anyaran normal niku waras jadi diwingi-wingi jenengan dianggap kenter milo tanda-tandanya nopo ciri-cini kan nganggup masker lakulah yoga-yoga niku curiga terutama sinden-sinden niku jenengan niku nganggup masker mergubah di korona nopo mergubah merongos kemudian rondo-rondo tuwa kada luar sana milo mergubah niku taat peraturan sing biasa nendang dutan wayangan telung panggung gambusan reokan banyumasan lengger banyumas gandrung sak fituruti sakniki karena taat kita kepada pemerintah kita sederhana mau milo kalau pengen dalam menikah kalau panjangan sami refleksi bareng-bareng mempunyiki bulan muharam singkulau suun namung siji abah ini kurang jaluk disumbang nopo-nopo mungkulau suun koncok-koncok santri ini seragap minimandung ngakye abah benbar sholat ini ku mawon ini apa-apa? singkulau suun ini ku mawon kulau kat bian ini ku mikir ngeten nopo-nopo abah ini ku sajajane perso lah ada orang aja ngapusi abah ini ku ngerti abah ini ku sampun perso umpamane tumbas bis abah ini ku ngerti lah mungkin yang dipercaya bakal ngapusi tapi tetap dipercaya tumbas bego abah pun perso iku bakal dihapusi karus yang dipercaya nopo-nopo mawon pun sertifikat tanah lah macem-macem nopo kok abah tetap nggih soalnya abah ini ku gaada prinsip lu wapik santri ini ngapusi abah daripada ngapusi wong lio lah milo santri-santri ini ku ngapusi abah ini ku seragap banget wong lio tekoni iya melungguyu ini ku merga kasih sayangnya abah ke gemkulau panjenengan milo lanjenengan ini ku niatnya nyantri merikin niatnya ngapusi cukup saya katakan anda berada di tempat yang tepat mongmong terus-terus kemawon ngapusi abah kulau ni ku terakhir nyewon sewu wata sing wadul kulau ni ku gus masaknya abah lah pripon wabah ni ku saat ini dihapusi bis bas dihapuri bego saat ini dihapusin apa dihapusi politik wong wong nyangkem sing orang-orang kali abah babakan SK kagem gus jogo ini ku cengkem bosok kulau ni ku harus ketemu kali ketua umumi gus ngapun ten mas jogo itu pemimpin kita masa depan saat ini tasik 6 saat ini gus mip tan jogo mas jogo supaya besok jadi pemimpin yang luar biasa mongmong ngapun kala lah makelar makelar politik ini ku cengkemnya bosok lah abah ni ku nyewon saya membawakan bakal nolak uang ni ku membawakan bakal dihapusin mawan percaya ini ku dapur muka kebanggaan temen ngerti abah kados ngoten kamu mau manfaatnya terus kue kita lari sembantung ngenteng ngenteng ke abah minima rosa nambah pikirannya abah hei bang buasa utaknya rumah anak gumpengmu sangat aku milahak kulau ni hati merikimbeto tongkat lakwangnya tak kerek sang kemik tenan nih parjoh melu melu parjoh orang parjohnya kiri yang menggawai kiri ku abetak sangkoni kiri ya dihitung orang pirohi dihitung juga ya aku mau ngakon ngitung tak ya tak sangkoni daripada aku ngaji moplira-pliri ngaji iwai sangkoni kabe ya kenapa nih sindian-sindian itu sangkoni rapopo sementing rancelok dirabi kenapa nih wadak rapopo kondom tak antem itu kabe tak kake siji cowoknya sindiannya kabe siji hei hei raih mu raih mu kabe tak sangkoni aja jelok sangkoni karabah kurang tak tambahin dibagi turai gorengnya masaknya tak ajar gue ya nah dibagi siji kabe bati mbah serupamu kayak kotak infak kabe 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 kan bamboknya ini eh yoo laktengkli ngerasa habis biasa ngerampok duit rakyat kok ini bambah ini ini dalangnya tak kaya diri dalangnya tak kaya diri jelilang lihat satu-satunya tengkleng tak kaya jimat Hai leng nunggu ngelonte loh ya eh peniti walaupun itu second step plus bapak tukang Sony perawi aku yang muntah kontrol ya peniti ya penyebak delang ya jadi karab kula ngantin lah awal diuniko resoknya ngenteng-ngenteng ibu siapa ngantin milan yuwan sewu kuloniko ngaji wiki bar muli tv-1 sing wawah dalun jenengkan mersan itu tv-1 ini kalau dirubung kali wartawan kata nih kok Gus Miftah itu kadang-kadang ngaji kendelmen waning kritik pejabat sak fitrutnya gurunya sopoh jadi kalau jawab guruku ngajari kendel kuloniko wabah sarif milan-kadang sering matur pejabat yang mengundang ngaji Gus Miftah ini kontribusinya kritik dan hal yang sama pernah dilakukan oleh almarhum di antus milan yuwan sewu karakter dan corak dalang aneh terus itu kok kendel banget ini mergap praktek ke ilmu ini Abah ini sak galak-galaknya prejengannya Abah itu nyuwan sewu batik ini itu halus jadi lanjut dengan persa ini Abah ini aku tahu ngajari santri itu filosofi dondong apa salah duku cilai cilai anda ngombecak melaku timai timai Abah ini aku ngajari saya kiki okehli kelasnya wongi kaya dondong maksudnya apa? halus jobohnya halus tapi nyeru ini yang cerongot milah pas aku ngaji di Kalimantan dhalanin adalah uwelek supir ini itu kondok kulon pagi hari ngapun kan apa mas ini dhalanin uwelek itu yang rusak truk tergede ini truk tergandengan ini kalau jawab sampaian salah ini dhalanin rusak yang rusak orang tergandengan tapi mobil-mobil mewah loh kok ngombecak? iya soalnya duit kudune yang dinggung bangun dhalan malah dirampok kalau pejabat gitu ke mobil mewah oke Mbak Tuan? ini aku yang rusak lah milah nyewon sewo pejabat yang mau dhalanin kalau dondong ini sekarang ini kata apa Mbak Tuan? kata milah lak tekon yang seragian itu nyewon sewo mbak Tuan? mbak Tuan? mbak Tuan? mbak Tuan? lak abah ini nyewon sewo senajan kaya salah ini nyewon sewo gua lakil raum orang-orang ngomong abah ini walus orang-orang sepuluh ngerasa ini abah serib ini tapi nyewon sewo njeron ini walus abah ini nyewon sewo coro sifatnya Allah ini rahman rahim dicontoh kalau abah ini kasih sayangnya kagam santri ini ngewujudnya gak abah serib ini saya ingatkan lakil di lakil saya ini santri ini abah saya ini yang sugi tapi abah ini tidak tahu jauh duit ini malah ada santri yang terang-terangan jauh duit kali abah ini bukan buasa kita melu-melu tidak ajar saya saya tahu nyogok-nyogok ini 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 saya berkapasit saya berkapasit mata murah dipakar ini saya berengar-perengut ya dua dua berkah kalau tukang son saya berkapasit saya tidak tahu kaya duit langitukulut sih wala rupa-rupa Hai pangunci pagiupan ngejok ciu milo setiap kali saya ditanya kok gosmintas aniki viral masjur samacem-macem iku mergok berkaya guru mergokulo angsel berkaya apa mergokulo angsel berkaya guru-guru kulo konsep yang saya pakai ini pun nge-sangking Nurul Huda Aba ini pun dia nak nothing ngerti kan ingat-ngat bocah-bocah yang biasa dari rutinan malam Jumat pahing ini mesti tasik kelingan kali dahwi Aba wong ngurib kui tujuwane surga surga kui sarate husnul khotimah husnul khotimah sarate istiqomah istiqomah kui sarate perjuangan lancar perjuangan lancar kui sarate ekonomi mapan ekonomi mapan iku sarate kudunduhi pekerjaan Niku kulon pun kerungu tahu siaya abah bab Niku was limaun setahun kepengkara Hai paling santri-santri mengatasi lalui lakulon itu setiap pengendikannya abah mesti kuleng-lenggeng Hai milo kulon nyewon sewo jaman gawe pondok tenggok Yogyo nyewon sewo jaman kulon takoni kali jaman gawe majet disik nopeng gawe omah disik kulon ngomong kali bujokulo kulon gawe omah disik Niki teori ini ngisangkeng ngabah soalnya nopo lakulong gawe majet baru gawe omah kulon kelingan bian abah tau ngentikan lakulong gawe majet baru gawe omah cangkame wongki mesti cerewet kailo miftah oleh turan semen songkong nopeng gawe omah kulon ngomong kali bujokulo abah bianu ngajari kulon lak golek bujok ojo anak ewang hebat ojo anak ewang top lana pabah lak sesok kowe ngetop wong wongidong rasani ya lumrah miftah kejati wong top wong duwe moro tua ngetop tapi lakulah rasani ngetop bila kemenin mbah halah halah wong miftah kemora tua ngetop kok mantu nih rasani ngetop milong pulang bujok ini wong sing duwe tipe kayak pegawai pembengsin dimulai dari nol yuk ketemu nih bujokulo ini ayu nih milah kulombin jaman lamar bujokulo ini wong wong tuwamu itu apa yang lamar anak? ya doang pak maksudnya ya munyok mbah-mbahmu sugi wah mbah kulon itu sugi banget pitung turunan persoalannya saya keturunan nomor delapan jadi serang di apa-apa nih tapi nyuan saya wong wong dahulu adalah yang tv1 itu dipotong ketika kemudian saya disuruh menceritakan bunda nih awal-awal kulon rabin itu kulon kelingan baru kulon ngelaman itu kulon soan nabah tengah alas mereka bahwa kulon jang rabi yuk diniati kulon di pekerjaan, kulon di nombok kulon jang rampung kuliah kulon kelingan nabah itu tengah alas winking ini masuk dari angkatan di kurian masuk satu bubuk kulon jangan rabi panggil seorang abah ya woi rabi ya woi rabi kulon randun apa-apa bu kulon ini kulon rabi ada yang kirim undangan ada yang tidak ada catering orang di panganan kok sepoknya macam-macam jadi kulon ini kulon rabi di bulan surah lah rasanya kulon itu kulon nolak kulon nolak kulon jawa kulon rabi di bulan surah kulon rabi di belakang ini malam minggu lagi kata sendiri merkewatannya apa minggu lagi kayak gula tengok latang Yogyakul onderek itu tiba apa minggu pahing merkewakul lahir minggu pahing dan melimuti teman mawon orang usaha kemudian mau kait ke macam-macam untuk memanik jenengan pertanyaan apa mbak Hai eh Jumat lagi tidak cocok hidup di air ya malam modern dengan bahan Hai Pateng Leng matanya apa Pateng Leng Jumat pagi Bojonek utup apat Hai Bojolore modar siji ya dano Hai saya nanti Bojo manggulanya Jolondekulau kata Hai Pateng Leng ngerti casara kembi dudulannya apa kok menduan keruto jadi gua ngebocah huayu zaman kuliah pakai ane-anyar HP nge-anyar montornya ane-anyar tata konewadengle kok wikin bintino montormuannya bapakmu suge pondok bapakmu pengusaha boten lho kwe suge lho gedodolan kok dodolan apa keruto akhirnya gua merotong pasar ngasem gua takon bakul-bakul manuk nih keruto ini apa pak walah keruto ini gua pakan manuk guswala kulon lebih sadar mbak ini ku suge HP nge-anyar terus mergododolan keruto keruto ini gua pakan manuk Hai manuknya apa tengkleng pakan manuk akhirnya gua nge-rapin pun randun apa-apa sampai kemudian kulon pundangu mboten soa nabah itu gua kualat kualatin apa sampai akhirnya kemudian gua saking Jakarta dati kepala cabang primagama sejak dari tahun 2004 gua mangkat di Jakarta mergau kulon kerja di Jakarta mbaknya kok kulon niat ninggal ke abah mbaknya orang kulon ini kumbian wanten cerita santrini abah itu mau suge banget akhirnya kere dari tukang sayur ini kumbian wanten mergau kualat kali abah ini lah yang ngendekan abah mungkin gak dikira abah itu ngeliling tapi lah yang matur kulon gitu soalnya kulon cekse nih santrini abah ini kumbian wanten suge juragan properti dua macem-macem nih ini kualat kali abah akhirnya nopo entek bandanya mung dadi bakul sayur sejaknya apakmu lak pengen terus-nerus ke wani karo abah ya terus-terus nolih aku nge contoh sekian kasus wong sing wani karo abah akhirnya kualat sepindah malanya kulon matur laksing ngendekan abah itu dikira abah itu sombong arogan tapi laksing matur kulon lak bedoh wong kulon nyakseni testimoni kulon jadi seksi akhirnya kulon jadi kepala cabang primagama kulon iku rakwat ngekos bojo kulon iku namung kulon kontrakin iku tiga kali empat orang-orang asih ini ngelantai papat dalam keadaan hamil muda milah kulotakoni wong gosmita wani rabim mana nopo mboten tak soal wani wani tapi aku ngajeni bojo ku karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara waa mono kulon iku nganti sayangnya kali bojo ku lo menblonconing mal tangannya tak gujengi tak cekeli orang-orang bergosa yang khawatir menggok sanggong gong jauh nopo nopo tapi lah kayak dalang kayak yoga jauh nurin rabai ibu abadu itu masih ilmunya masih katuk langit jadi lah mungkin ngatau sih wang ini aku gampang lah kamu pengen melu-melu abadu di mana ya rakel hasil ngomongnya karo medok saiki pengodoknya aneh ya jangan lupa di sini alis keroan hidup ya sambungan irung mancung ya mergok suntian kita duur ya mergok sandal jinjitan susu kita gede ya mergok ganjelan ngono gawe aneh bengak bengak pengelanang tukang ngapusih yang ngapusih itu rahimu gitu loh yutak kandani kandani yuk akhirnya nopo kulo mulai sange jakarta bantul gempa bumi tahun rong ewu 6 omae moro tua kulo ni ku ambruk singkat cerita kulo dadin duwe utang jaman samana kulo ni ku dihutang telung puluh lima juta akhirnya kulo dolan meriki sowan meriki sambat kali apa jaman kulo telepon ni ku sing nompok ibu ipah ni bu kulo doyak-oyak dep kolektor ni pripon ni ku seminggu pesan kulo telepon sampe akhirnya kulo ni ku ngertin kulo ni ku suwan jagong tengah 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 lapangan rih aku jani yura sopan santri kok saban morong ini abah kabel mong sambat kabel mong sambat lah gek kapan santri-santri wison yang nengkei abah kulo ni ku mikir damu pak darang duwe nopo nopo kulo ni ku nyewan sewu kulo yuk jo ni ku ngebis kok saking tunjungan meriki ku melaku rapat ngejek kok mergoran duwe duwe wong abah ini ku nanti kulo ngebedugi meriki mantuk di yuk jo ditelepon kali ibu ini ku mas kalih abah dawi pondok malih kulo gimana angkat ditemani di rumah makan mah bang merik namun ditemani sepuluh menit tak aku ngerti Profesor damar jati suk wajar apa orang mas minta gak ngertes bah kawangnya pripon ngertes bah yaus kemulia ngebedugi langsung mulih ini lumayan pun badi pecel gak mulih jadi lanjuwon sewu bocah-bocah santri saiki aku pengen dadi wong ngampuh pengen dadi wong seti pengen dadi wong gede yang orang tau takde menghormat karo gurumu aja ngimpi itu gak nontonan ini aja ngimpi sampe aku mikir ngusah abun wong moronin kondok kok mau ngapu si abah ini ku piaja nanti aku survei pak parjo orang sengsuan abah ini ku siji mergo doya oya abang loro doya oya dep kolektor telur disatru karo bojo ni ini gitu sampe satu ketika tahun nyon sewu ni ku pas ku lho sengsuan bar gempa bumi ni ku kita ngalas melih abah ini ku dahulu ngerti santri sing duwe ijazah S1 dikumpulki napa? jaman saman ini ku labalak sekti banget ku wabah yang ngumpulki ijazah ini ku diangkat dari pegawai negeri tanpa tes ku lho kelingan seng ngumpulki jenazah ini ku jenazah seng ngumpulki ijazah ini ku tiang telung ku lho begitu ku lho ajeng melu melu ngumpul ijazah kali abah ini ku dilarang ku lho kelingan ku ni ku jaman ku seng ngumpulki ijazah ini ku ya barangkan ku lho ni ku seng ngumpulki jenazah ini ku enten mas jodik enten mas yudi enten mas seko kenceng-kenceng ini ku ku lho mikirnya ku lho kaya mas yudi senggungi rumah makan pecel ngumpulki ijazah karena abah ditompok bahkan mbak yu ini ya ditompok ku lho ini dilarang karena abah mas nirta mbak tenusah mawan ngopini bocah-boca ngaji ngomah wai ini ku tahun rong ewu 6 nopor rong ewu itu ku lho lalu jajah ini jaman ini ku lho mikir ingatan ku abah radil ya wong koncok-koncok sengwismapan ekonomi ini jadi pegawai negeri ditompok ijazah ini tanpa tes pak jadi pegawai negeri ini ku lho ambuhi abah mau telpon toh iki santri ku tolong diangkat jadi pegawai negeri jadi pak tanpa tes tanpa ragat ranga tokir ragat sedikitpun lho ku lho dewen ini ku mbak tenang sekali abah mas nirta mbak tenusah mawan ku lho ini ku sempat suudon yang saya merasa dosa merasa cemas gara-gara ini ku lho sampe ngomong kelebocahku lho beb cangkemi kimchil kek ngopetak kayak gini kamu susah move on ya kamu tau kenapa cowok ano cewek cowok sekarang itu susah move on karena yang dipelajari dari SD sampe sekarang itu hanya menghafal dan mengingat bukan melupakan iya jadi wih ngono pateng leng umurnya boleh kolonial tapi selera milenial ngono lho tapi ngacangan ngono lho mbak sindian langsung ngelirik aku ya sorry mbak sindian kita beda pemikiran aku yang mikir aku aku mikir bojoku aaah aku sempat matur kelebocahku lho ini bun aku abah ngeten ya masak masak-masak liya oleh numpuk ijazah lho dideloksa kalau jurusan ini aku jangan ramu itu tenang ayo aku berkata mas eko mas eko ini aku fakultasi apa teknik jadi pegawai negeri bagian apa KUA karena nyambung itu dimasak ngomong dimasak ngomong dimasak ngomong dimasak ngomong dimasak ngomong dimasak ngomong mas eko ini konek fakultasi teknik karena abah dati ke pegawai negeri bagian ngerabek ke uang padahal kalau ngerabek ke uang ijazah ini kok yuk pas kulo wong kulo sarjana agama kok tapi ini sepertinya abah nih wong fakultas teknik kok bisa melebu tapi mbahasan kulo pikir woh berarti abakin duit tujuan lio kenapa kemudian yang lain boleh jadi pegawai negeri kok kulo mboten ang saldati pegawai negeri ngomong kulo suwan ke anak bujuh kulo tengah abah tengah ibu kulo suwan pertama kali meriki pun soalnya kulo ini kukalingan ayat quran semua latihan nahu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamailihim wong ni ku berjuang nyuwan sewo seng rusuh ini ku sintet la awai dewa ini kuat biasanya seng rakwat bojoh ni ala mbok awa mungkin gue liat gawean gawean kono tau mungkin ngurusnya agama negeri salloh yang tau apa seng rakwat bojoh ni milon apa bojoh kulo suwan ke abah kulo suwan ke ibu men ngerti wong berjuang ini mangeleng ini lanjirkan berjuang tengkampung ngurusi mejet ngurusi nopo mawon ngurusi pondok kok abot lanjirkan kuat seng rakwat ku biasanya bojoh ni maka itulah kenapa kemudian saya selalu mengatakan dibalik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri dan itu artinya apa semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan setuju? codot ya setuju cocok tengkleng cocok nganggup banget jajal ibu-ibu santrini abah ini aku lo tak takut tengah alquran ini lah yang tempat macam tipe keluarga nomor siji tipe keluarganya nabi nuh nabi nuh ini jiri-jiri apa? seng lanang ngapi seng wedok bosok ini ku nabi nuh nomor loro tipe keluarga abu lahap seng lanang elek seng wedok elek seng nomor telu tipe keluarga fir'on seng lanang elek seng wedok api seng nomor papat tipe keluarga ibrahim seng lanang api seng wedok api coro ibu-ibu merikin jaringan milih bundi nuh, abu lahap, fir'on, nopo ibrahim ibrahim dan anda tau ibrahim istrinya dua kok jaringan milih ibrahim berarti siap-siap bojone loro langsung ibu-ibu mengokrasi doa ibrahim fir'on ya rapopo seng el, seng el, seng el, seng el seng el temen tuturanmu seng el, seng el Bang são dahulu founded seng el ibrahim pose berjuang seng el, seng el, très kula ini aku mau lima, madep mantep mangan melu, morotuo bahkan kula M10 madep mantep mangan melu, morotuo morotuo muring-muring, menantu meneng mawon sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotuo, morotuo muring-muring, menantu meneng mawon, morotuo mati, menantu melu marisi akhirnya apa titik baliknya ini aku nyungun saya ibu tahun rongewup itu, kula angsal undangan tengah latifi ini pokoknya dahulu menikah kula pengen memanakib Abah Sarif kan biasanya memanakib Syekh Abdul Qadir Jailani mergaun ini ulang tahun ruludan ini memanakib Abah Sarif jadi ini hebat banget nih memanakib, biasanya di manakib ini kumpun buat nonton, ini kita seksugung pun kula manakib supaya apa, supaya jeningan ngerti sejarahnya pondok nih supaya si intem mawon santri-santri yang nyar, yang menembe tekol teng pondok, ojo menen dua niat ngapusi kali Abah Sarif kalau ngomong kali adik-adikku ini, kalau jago kali mbombong ini pokoknya aku rali lo loono, wong tekan pondok anjaran, arep ngapusi kalau Abah lawak murawan yang ngomong, yang ngomong aku santri-santri bro jadi aku soal berhabis yang ngelamar ke aku waaah 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 bangsa kalo bunda nih mesti sekin komentar dikongin Gusbong Gusbong kaya mesti Gusbong laku piye halah 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 waaah ya dan enggak kau ini ya aku mati kalo ibu ini dulu bu mbong laku piye ya waaah saya percaya Abah itu dihitungan jika ikuti abah matang harusnya rapun dielak dirabak ya ya insya Allah sebojomong wayu metengan lah kulambian jaman mas ntosniku tasik sugeng kulambian kerasa ni mana kipi abah ntosniku ntosniku sebulan misal ngkondok kulang kaji kitab hikam ini aku salah satu yang kita rasain aku apa kabaran abah sarip wawah ngembandino dihapusin karo wawah ntosniku 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 kulang aku sering wawah begitu bis, pas kapusan baru abah telpon kulang jajel masih dilakukan kaya disini pidep kolektore bie dan seterusnya lah kulang ceritakan malah ini wawah akhirnya tahun rong EWP itu kulang angsal undangan tv jaman samantan namanya la tv la tv itu sebulan tv only yang mau dalu kulang tv only apa pak? ala sok inggris jangan dikira saya ga bisa bahasa inggris pak saya pinter bahasa inggris ayo pak, run bahasa inggris itu apa? berlari running, berlari sing, nyanyi singeng, menyanyi song, lagu songong, berlagu so aku bahasa inggris tapi zaman kulang ngelatih ini aku abah ini aku nyindar-nyindar kalau ada cah tv itu loh akhirnya kulang izin akhirnya kulang izin dan zaman itu saya belum punya alasan untuk masuk ke tv lah sampe niat kulang pengen kundang sakpi itu kulang salah mesti ini sampe akhirnya saya menyatakan mundur kemudian anak-anak kafe binaan kulang lokalisasi ini aku tako ngerti kok gusmi utani kulang ngelatih ini kulang ngelatih ini kulang ngelatih ini jawab kulang ngelatih ini kulang ngelatih ini jawaban kulang zaman itu apa? saya ga usah masuk tv kenapa? karena Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal jaman sampe tadi lah bahasanya abai diwini kenapa? mengenalkan keakbaran gusti Allah lah bocah-bocah yang bener-bener ngaji serius mesti kali-kali bahasanya abai memperkenalkan keakbaran gusti Allah termasuk tentara ini jember nih apa pun jadi jember bro? eh tentara ini disek apa? nah ini tentara ini ini loh hasil didi ane abah ini loh jadi tentara ini saat ini pangkatnya let kol, letnan kolonel ngantireng mereka tentara geran duit-duit oh tentara ini saat ini pari ane ini nyokil kopling, keliru rating kalah nyanding mereka kalah glowing ahaha aku baru dititup abai oke saya ini apa yang mau diitakan aku bian melu abah kok bisa jadi tentara yang disana ini rahasianin aku kita tentara ini kotaknya kotaknya kotak ini lo selim ini gitu ya tentara kotaknya kotaknya roto roto-roto lemak enggak mas arif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa sikurullah wa sikurullah wa sikurullah wa sikurullah wa sikurullah wa sikurullah Abah Sharif yang kalau takdini tapi aku bahasanya maca kaca gitu bebas bahasa Indonesia, Jowo sakarpe ya berarti tetap mampus antara Mas Sharif ini lah kalau ngaji di Jember, sehingga awal Mas Sharif ini jamaahnya jember kayak wangidan jamaahnya luar biasa jadi sekira tahun 1992 sampai 1993 saya lupa itu kelas 3 SMP waktu itu saya SMP satu gondang ke Longkong saya masuk santri di sini pas malam Jumat paling rutinan nah begitu ke sini sudah mulai dari dulu jaman mulai 9 bulan 8, 9, 9 awal-awal pondok udah ikut tapi ikut sama bapak bapak yang ini yang termasuk santri nyabah awal-awal lagi awal-awal lagi terus dulu ngontel Gus mulai songkol kerep ceng sambung macan aku ngontel ke sini ngontel akad lagi Jumat Pahing pernah pengajian siang dulu siang atau pagi pas 3 SMP ngondok jani rotok malas modok waduh modok sangoloro berarti umur telulas SMP SMP telulas 14 tahun tak pikir wah 6 pondok kok ngaji jam teluis di gugah jam relas orang itu turu jadi jam relas bengi santri ini berarti nomor ini gede-gede 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 gak ada tembok tembok yang tembok yang sitik malah tempatnya santri tempatnya abahnya masih bambu bambu gede-gede gak enak bangunan bangunan tembok nah gitu pas akad pahing begitu eh akad pahing Jumat pahing begitu ini habis masuk abahnya dah rep moco selawat pituliku rewu apa sampai turu sampai micek tas beseng puanjang sewo wah masyarakat 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 oh sampai turu turu tenang buruknya ndak piduli korewa terus turu begitu santri kan gak enak sekolah SD ralulus gelombok-gelombok yang santri awal santri SD ralulus lumrah wongk ini yura sekolah lantai 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 makomis jadi itu sebenarnya penyemangat 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 yang dilalah saat ini bocah-bocah di sekolah tenang lantai 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 pengen lantai gratis bergolok yang tiba di sekolah nggak ngerjakan paling rutinnya tiap habis maghrib nggak akan sulat isya sebelum Hatam atau melakukan jadi bagi cakjus rongjus rongjus mongkodaman lagi mongkodaman rutin istiqomah setiap jam 12 malam piket adhan empat pojok lima pancer jadi adhan pojokan 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 nolak bala KB lah pokoknya aku lomba aja mau ngomong nejid ya udah abang itu kalau kelingan ziarah makam Sunan Ampel di kancani gojoko karo gusbombong ini kan moco fateha peng satu sewu ngomong mikir ke abadman abang ada solusi lakuh abad orang lakuh abad bocah-bocah ziarah ngomong makam Sunan Ampel kelah okeh bayaran ke ngewangi ya tak bayar ada wabahnya enak cerdas cerdas tak sangoni koromo cofateha aku jajan rongjus bombong jadi gitu Gus sampai jam 12 malam adhan empat penjuru terakhir komat habis komat baru selat malam selat malam habis jam 12 tidur 1-2 jam jam 3 bangun bangun pagi sampai subuh baru-subuh baru dulu makan tuh hanya sekali kalau enggak dua kali makan itu masa deh pernah pas belonjo santrini kan sehingga wabah abah yang luar biasa begitu pas duitnya menipis abah langsung hei santrini ngomong-ngomong langsung bagi-bagi gue makan habis itu enggak kalau tak tahu ada enggak sih banyak wabah jadi laku lo bapangan kalau tahu ngerti keramati abah ini kalau ceritakan ya penjangan ini mantap orang salah milih guru ini kalau tematur sekarang orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasihati daripada salah milih pengajian apapunnya kalau ada di atas seluruh rakyat itu saat ini ngajinya perlu nganggup guru cukup nganggup radio padahal saya jadi ngradio ini ada suara tanpa wujud kalau ada suaranya rana wujudnya jenengi tetapi kalau ngajiran di guru berarti gurunya bentuk sejeneng itu tidak ada ke fitnah yang ngerti sopa yang manggu sopa milo gaweannya fitnah-fitnahan kafir-kafiran fitnah-fitnahan bahkan keleponnya dianggap enggak islami danco danco berarti masuk kelompok grup ini ahlul fitnah wal jamaah ahlul fitnah wal jamaah bahwa kelompoknya RCTI rombongan celana tinggi di Indonesia kelepon di haram-haram gila ya gua blok padahal kelepon itu mengajarkan kepada kita bahwa muncrat di dalam itu lebih enak daripada muncrat di luar matujobo iyo kan kelepon masuk dek jaman itu jaman itu jaman itu jaman tamu itu kuatah ciri khasnya pondok itu urap itu urap itu gak tau ya? urap ngajin itu, masih gede, ini kan? dalemnya masih gede segera, 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 tamu, segera, segera cukup padahal ngerti diwak, orang-orang ini aku mau orang pergi makan, subhanallah, atas nama cari berkah gunung watu niabah pindah piring atas nama cari berkah aku jaman sama, aku buat yang sadar, mas adek, begitu rampong makan itu aku membuka magic jar ini, ini kita senti segera nih ini ada setan, ada demitnya, ada segera, 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 segera ini aku tau kalau ngalami jadi jaman ini aku masak dewi ini masak dewi, ini aku masak dewi pernah beras ketumpahan minyak jadi begitu di kumbah peng telur peng papah tetepnya bawa ini minyak ya Allah, bisa ajar yang makan terus begitu kan, poso makmeh kan cuma jam 9 malam segeranya abu buatan ya kan kalau karet, cemplung minyak abu wong pak, daleng tengah lagi muna kalau ketemu bojini, raso apa cemplungnya minyak ini aku tau lakukan ini ya? ya insyaallah ini saat ini jadi isolate call, mudah-mudahan jenderal amin mas Arif ngakau ini berkaya abu ya, berkaya abu luar biasa ya orang bakal khianat kali abu ya khianat aja ya ya tepuk tangan untuk late call Arif mudah-mudahan jadi jenderal amin dan dilak wengi-wengi Nurul Huda ini aku namun 2 tamu jenderal seksaallah ada alumni Nurul Huda yang akan jadi jenderal amin mas Arif dan teman-teman ya mati mas Arif ya pun jenengkan rasanya ngoni yoga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan itu loh kerja kerasnya mas Arif itu terbayar nyantri rekoso kemocosolawat pengsewu orang sholat ngisak saat durungi rampung ngatam ke Qur'an saat fiturutik nikah akhirnya terbayar kenapa harus kerja keras seperti mas Arif eh santri-santri rungokno kenapa harus kerja keras seperti mas Arif sampai sudah dilinan kolonel saya bekerja keras karena saya sadar lagu yang mengatakan hati senang walaupun tak punya uang ini ku huwak tak kandani kondonesopo hati senang walaupun tak punya uang kok senang ngalah ngebos nih tapi ini hati-hati pada kalian kata pemerintah penyebaran korona itu melalui uang makanya kalau bapak-bapak sayang sama istrinya tolong istrinya jangan dikasih uang waktu adalah uang dikasih waktu itu ini apa mas Arif gua jeluk mengajarkan kepada kita santri ini lah bekti ya ini lah kados yang tinggi di kaki abah kabehku yang ngunduh waing pakarti baca ketiti Allah ketor jadi lah gua ini membahas manakipi abah dawuh-dawuhi abah yang dari uangnya yang dikasih yang ditulis dari skripsi ini aku buatan muat dari tesis buatan muat buatan muat mergokatai ilmu yang kata orang ngata ini halah abah saya bilang ngaji ratu moco ayat ratu moco hadis padahal ini yang dingin di kaki abah ini aku rata-rata inti sari koran inti sari hadis orang nyatanya ini aku lakukan pejabat pundi-pundi di Sumatera di Kalimantan orang perlu macam-macam cukup ngegojoh 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 makanya ngegojoh aku lakukan dengan kabeh memahami makna kesetiaan tabarukan hormati murid guru ngegojoh sekali-kali wani guru ini aku lakukan ini 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 pundi-pundi sambat rekoso susah utang ini bangkata begitu rampung ini biasanya lalih pundi-pundi tidak mau ini 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 milenial sebut ini 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 artinya ini menberkah ulang tahunnya, amin ulang tahun ke 35 bukan ulang tahun yang terakhir, tapi akan di 36 sampai 100 sampai 200 dan seterusnya amin selamat menikmati ya rabbi ya rabbi salli alaihi wa sallim ya rabbi ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi ya rabbi salli alaihi ya rabbi salli alaihi wa sallim saya ingin menggunakan mas dengeleng kalau ingin bayangan ditompor saya gaul gaul tidak bayangan kan mengkocap cari itu kocap cari itu halis rahmenarik bro rahmenarik bayangan mau kocap cari itu mas dengeleng bayangan ya mau kulah tutup ah macam game chill game chill sorry ya aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret maksudnya apa berdekatan tapi ga pernah jadian saya dari tadi liat ke seragen itu panas tapi lihat wajah santri meludah jadi adem huwak 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 eh, ileng-iling ini santri kui kalah pangkat menang tirakat ya kalah duit menang wirid kalah rupo, menang dupo kalah kabeh, mati owai kalah kabeh, ngaji ngaji meneh di toku harus selawatan soli wa salim da iman kurang banter soli iman wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang bareng-bareng saban malam jumat ahliku bermuleh nang ngomang kanggon jalo dongong wajan koran najan sakalimang lam-ali wal-ashabimang lam-ali wal-ashabimang banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sali sali iman sali wa salim da iman wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang koi horawirang padamangan tinggalanku lamung naku bisong balining alam do nyong bakal taring kasih do nyong kusing isi hana salim iman al-ahmada salim wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang saniki dijawab yang banter kami cinta tanah air kami bangga jadi bangsa Indonesia dan kariakan selalu kami jagam demi kejayaan bangsa Indonesia solim salim 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 al-ali wal-ashabimang wal-ali wal-ashabimang salu ala Nabi Muhammad beli mengatakan pesan Gus Miltah untuk para santri jangan pacaran karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana maksudnya apa? semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya melo santri-santri rasa pacaran dengan dunga kiabah muka-muka nurluda berkah sekarang dan sampai seterusnya maturnuun lanjut Pak Dalang Tengkeleng kalau uang ini duit kumis seran duit cingkot berarti kau leleh tepat tangan untuk Dalang Tengkeleng Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih